Pemirsa masih dari informasi Pilkada Serentak 2017 dan saat ini rekan kami Riki Skandar sudah berada di lokasi untuk memantau aktivitas senam pagi calon gubernur Sulawesi Barat Ali Balbasdar di Polo Alimandar. Dan kegiatan pagi ini apa yang akan dilakukan kita akan langsung bergabung dengan Riki di Polo Alimandar. Riki, apa informasi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan rekapitulasi suara di Polo Alimandar, Sulawesi? Iya, baik. Rio dan juga Pemirsa memang perlu kami informasikan 6 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rapat pleno di mana rapat pleno ini menentukan hasil suara terbanyak didapat oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni ABM dan juga Ibu Eni. Namun dari hasil tersebut, keputusan dari KPU Provinsi Sulawesi Barat belum juga dirilis mengingat dirilis pada tanggal 27 mendatang. Kemudian juga dari agenda memang agenda pasangan calon dari nomor urut 3 tadi sempat melakukan senam pagi. Namun saat ini saya telah berada di KPU Kabupaten Polo Alimandar di mana saat ini saya telah bergabung bersama dengan Ketua KPU Polo Alimandar yakni Bapak M. Daniel untuk menyalahkan hal terkait dengan rekapitulasi hasil suara yang didapat dari 6 kabupaten kota khususnya di Kabupaten Polo Alimandar ini. Siang Bapak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu hasil dari penghitungan suara dari KPU dan juga dari rapat pleno hasil saat ini sudah seperti apa Pak? Jadi dua hari yang lalu telah dilakukan rapat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan gubernur 2017 untuk tingkat Kabupaten Polo Alimandar. Hasilnya untuk pasangan nomor 1 itu memperoleh suara 38331 atau 16,73 persen kemudian pasangan nomor 2 85608 atau 37,79 persen kemudian pasangan nomor 3 memperoleh suara 104280 atau 45,48 persen. Jadi ini artinya itu dari keseluruhan kabupaten Pak ya? Dari seluruh kabupaten. Dari seluruh kabupaten. Dari seluruh kabupaten. Dari seluruh kabupaten di Polo Alimandar. Pak, untuk pasangan calon nomor 3 sendiri ini Pak akan lebih mendominasi suara terbanyak Pak ya. Ini lebih unggul di daerah mana saja sih Pak? Pada umumnya dari 16 kecamatan pasangan calon nomor 3 itu hanya dibawa perlehan suaranya dari calon nomor 2 di 3 kecamatan. Jadi kecamatan Unumulio, kecamatan Balanipa, sama kecamatan Wapili. Pak, sejauh ini dalam rekapitulasi hasil suara, ada kesulitan nggak sih Pak pada saat menentukan hasil suara? Saya pikir pada pelaksanaan rekap, khususnya rekap kabupaten, itu tidak ada kendala yang menonjol. Meskipun tetap kita akui ada dinamika dalam forum. Karena itulah demokrasi. Ada misalnya penyampaian keberatan dari saksi pasangan calon. Gitu saja. Untuk penyampaian keberatan ini dari pasangan calon nomor berapa sih Pak? Pak, pasangan calon nomor 1 menyampaikan keberatan dalam bentuk berita acara sesuai dengan prosedur. Kemudian tidak bertanda tangan dalam berita acara. Tapi pasangan calon nomor 2 dengan nomor 3 itu semua menandatangani berita acara. Untuk menentukan hasil dari rekapitulasi dari KPU Provinsi Sulawesi Barat nih Pak, ditentukan nanti dan lokasinya dimana? Itu akan dilaksanakan rekapitulasi KPU tingkat Provinsi di Mamuju pada tanggal 26 Februari. Jadi dua hari lagi gitu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Iya demikian Rio berdasarkan dari wawancara yang kami dapat dari Ketua KPU Kabupaten dari Wali-Wali Parman. Perlu kami informasikan memang hasil suara nanti akan diucap pada tanggal 26 Februari. Terima kasih Riki atas laporan Anda dan maaf pemirsa ada kesalahan atau kendala teknis di sana.